Hai guys assalamualaikum ini ada ide bagus guys inspirasi buat kalian semua yang suka ngumpulin perca buat dijadiin kasur serba guna kayak gini guys ini entah kasur entah selimut tapi kalau yang ini sih jelas kasur ya guys dan ini dikasih lapisan anti geyser untuk bagian bawahnya caranya gimana sih caranya kita cuma nyiapin aja 2 lembar kain ukuran 12x12 dan 10x10 dijahit dijadiin 1 kayak gini dan kalian jahit sisi-sisinya sehingga dia membentuk gelembung gitu guys jadi yang besar dibagian atas yang kecil dibagian bawah dan ada salah satu bagian yang terbuka buat ngisi kapas dakron gitu guys Nah setelah jadi kayak gini nih kalian bisa sambung-sambungnya menjadi panjang sesuai ukuran yang kalian mau ya bisa jadi selimut atau bisa jadi kasur juga ya kan dan ini bisa dipakai di macam-macam warna perca kalian gitu loh dan ini berguna banget pasti ya pastikan akan ngabisin stok perca kalian yang banyak ya tetap stok perca saya sih hahaha nah nih kalau misalnya udah dijadiin 1 kayak gini kita tinggal isi dengan dakron kapas dakron atau enggak dimasukinnya pas lagi dijahit juga boleh ada juga sih guys cara yang lain yang enggak kalah lucu juga nih kalau ini kan kita enggak perlu pakai pinggiran ya jadi dibikin kayak tadi itu dua lembar kain dijadiin satu dan dia menjadi menggelembung nah kalau ini enggak guys ini dijahit dulu semuanya terus dibolongin bawahnya setelah itu kalian pakai lapisan buat bawahnya buat nutupin yang bolongnya tadi sekalian jadi pinggirannya jadi ada dua cara yang bisa dipakai guys kalian jahit dulu semuanya baru kalian isi atau dijahit dulu baru diisi gitu tekan toh pilihan sih nah jadi gimana nih tambah lagi kan ide buat manfaatin percah-percah kalian di rumah Oke guys see you on the next video jangan lupa like comment dan subscribe bye